Siaping baru saja menempelkan dirinya pada salah satu monster kosong. Monster kosong itu tidak bisa merasakan apapun. Banyak dari mereka berkumpul dan mengobrol. Saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa kantor pusat tiba-tiba menelpon kami kembali? Kepala monster kosong dipenuhi kebingungan. Ia telah menemukan pesawat neraka tingkat rendah dan berencana untuk melahapnya. Siapa sangka dengan perintah dari markas, mereka semua akan kembali. Ia hanya bisa menyerah pada perburuan ini. Tidak mungkin. Kamu masih belum tahu tentang ini. Sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini. Para petinggi melakukan operasi dan berencana menyerang pesawat neraka tingkat tinggi. Namanya neraka teratai hijau. Saya mendengar bahwa mereka mengumpulkan satu triliun monster kosong. Monster kosong berkata, semua orang mengira operasi ini akan sukses. Siapa yang tahu kalau mereka semua musnah. Bahkan tidak ada satupun monster kosong yang bisa melarikan diri. Kamu pasti bercanda. Mereka bahkan tidak kembali. Bukankah mereka mengatakan bahwa kita mempunyai tubuh yang tidak dapat mati. Biarpun kita dibunuh oleh iblis, jiwa kita bisa terlahir kembali di altar dewa jahat. Beberapa monster kosong terkejut. Jangan bicarakan itu. Karena itu, ku dengar iblis punya cara untuk menghancurkan jiwa kita. Mereka bisa membunuh kita seketika dan mencegah jiwa kita kembali ke altar dewa jahat untuk dilahirkan kembali. Tidak mungkin. Jika kita tidak memiliki tubuh abadi, apa keuntungan yang kita miliki melawan iblis? Banyak monster kosong yang ketakutan. Alasan mengapa mereka bisa berkeliaran di neraka adalah karena tubuh mereka yang tidak pernah mati. Jika mereka kehilangan tubuh abadi mereka, mereka pasti akan terluka parah. Itulah kenapa markas besar menyuruh kami segera kembali untuk bertahan jika terjadi sesuatu pada sarang kami. Begitu terowongan luar angkasa di sini ditemukan oleh iblis atau bahkan dihancurkan, perencanaan kami selama bertahun-tahun akan berakhir. Benar. Saat ini, markas besar ingin menyelidiki kekuatan apa yang dimiliki para iblis itu. Sebelum mereka mengetahuinya, semua monster kosong harus kembali menunggu perintah. Sepertinya kita tidak bisa keluar dan menimbulkan masalah. Apa latar belakang neraka teratai hijau itu? Mengapa begitu menakutkan? Monster kosong berdiskusi di antara mereka sendiri, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. So, so, so. Mereka tidak ragu-ragu. Saat mereka berbicara, mereka memasuki sarangnya. Apakah mereka masuk? Siaping mengangkat alisnya dan mendengarkan monster kosong. Sejujurnya, proses dia memasuki sarang monster hampa bisa dianggap sebagai pengalaman yang menakutkan tapi tidak berbahaya. Monster kosong manapun yang memasuki sarangnya akan dipindai oleh kekuatan dewa jahat untuk memastikan apakah ada musuh yang mengikuti mereka dan apakah ada penyerang. Namun, dengan mengandalkan kekuatan vaselesmas, siaping mampu bersembunyi di kedalaman dimensi. Bahkan kekuatan dewa jahat tidak dapat menemukan tubuh asli siaping. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia telah memasuki sarangnya tanpa ada kecelakaan. Namun, dalam pandangan siaping, prosedur pemeriksaan semacam ini agak seperti rutinitas, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Ini karena monster hampa telah menginvasi dunia infernal untuk waktu yang sangat lama. Sejak zaman kuno, tidak ada setan yang bisa menyerang sarang ini, dan tidak ada setan yang bisa datang ke tempat ini. Hal ini membuat mereka sedikit ceroboh dan lengah. Kenyataannya, tidak ada iblis yang mampu menahan korosi kekuatan dewa jahat. Begitu mereka memasuki sarangnya, mereka mungkin akan dengan cepat terdistorsi dan diubah secara paksa oleh kekuatan dewa jahat, menjadi kerabat dewa jahat. Dan kekuatan ini sebenarnya mirip dengan kekuatan dewa iblis seperti gagak emas neraka. Mungkin ini adalah kekuatan para dewa, dan secara tidak sadar dapat memengaruhi garis keturunan makhluk hidup non-dewa, dan secara paksa mengubah makhluk hidup lain menjadi kerabat mereka sendiri. Kecuali manusia fana memiliki garis keturunan dewa, mereka tidak akan terpengaruh oleh dewa lain. Namun, pengaruh garis keturunan dewa jahat berbeda dari gagak emas neraka. Pengaruh garis keturunan gagak emas neraka bersifat jinak dan bertahap. Itu tidak akan mempengaruhi jiwa dan kepribadian makhluk hidup lainnya. Namun, dewa jahat dapat dengan mudah mengubah jiwa manusia, menyebabkan mereka jatuh ke dalam keadaan gila. Terlebih lagi, mereka sangat brutal. Begitu mereka tidak dapat menerima kekuatan ini, mereka akan segera meledak dan mati. Ini mungkin adalah kekuatan yang berasal dari dewa jahat itu sendiri. Kekuatan ilahi mereka gila, kacau, jahat, dan juga brutal. Oleh karena itu, pengaruh garis keturunan juga sangat menakutkan. Tidak seperti dewa lain yang lembut dan lestari. Ini adalah sarang monster kosong. Siaping melangkah ke tempat ini. Dengan kekuatan topeng tanpa bentuk, tidak ada monster kosong yang bisa mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, ukuran tubuhnya sangat kecil dibandingkan dengan monster kosong. Dia seperti setitik debu. Siapa yang peduli dengan debu di tubuh mereka? Mereka tidak punya niat untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, meskipun dia berada di kubu musuh, dia sangat aman. Setelah beberapa saat penjelajahan, dia menyadari bahwa meskipun ini adalah sarangnya, tidak ada bedanya dengan seribu dunia yang besar. Itu seperti benteng perang super. Sepertinya tempat ini terbagi menjadi beberapa wilayah. Salah satunya adalah wilayah peristirahatan, tempat para monster hampa beristirahat. Salah satunya adalah wilayah produksi, tempat monster hampa diciptakan. Salah satunya adalah altar dewa jahat. Disinilah jiwa monster hampa bisa terlahir kembali. Tempat ini bisa berkomunikasi dengan kekuatan dewa jahat. Yang lainnya adalah terowongan ruang waktu. Tempat ini juga merupakan tempat terpenting mereka. Itu dijaga ketat dan bertanggung jawab untuk mentransfer sumber daya dari pesawat neraka kembali ke pesawat dewa jahat. Selain itu, para ahli alam semesta dewa jahat akan menggunakan terowongan ini untuk mencapai alam neraka. Sarang ini hidup. Mata siaping menunjukkan secercah cahaya. Mata neraka gagak emasnya dapat melihat semuanya, dan dia terkejut saat mengetahui bahwa sarang monster kosong ini sendiri adalah senjata perang yang menakutkan. Setelah terbangun, ia mungkin memiliki kekuatan dewa iblis. Namun sarangnya sudah lama menempel di tempat ini dan tidak bisa dipindahkan. Itu adalah senjata paling penting dalam melindungi terowongan ruang waktu dan tidak bisa dipindahkan secara sembarangan. Lagipula, begitu terowongan ruang waktu rusak, semua rencana alam semesta dewa jahat akan berakhir. Oleh karena itu, tempat ini secara alami sangatlah penting dan tidak dapat hilang. Sarang ini melahap kekuatan sumber neraka. Siaping mengepalkan tangannya, dia juga melihat miliaran akar kosong menjulur dari sarangnya. Mereka mengakar di kehampaan neraka dan melahap energi sumber neraka. Kecepatan melahap ini lambat tapi tidak terputus. Tidak peduli seberapa lambatnya, tidak peduli seberapa besar kekuatan sumber neraka, setelah bertahun-tahun melahapnya, hal itu masih menyebabkan dunia neraka menderita kerugian besar. Sejujurnya, dengan begitu banyak iblis tak terkalahkan yang lahir di dunia neraka, seharusnya ada dewa iblis yang lahir sejak lama. Namun, karena monster dari alam semesta dewa jahat terus melahap energi sumber neraka, hal itu memperlambat evolusi dunia neraka. Hal ini mengakibatkan tidak ada dewa iblis yang lahir di dunia neraka. 2862 Ayo pergi ke terowongan luar angkasa untuk melihatnya. Siaping menahan keinginan untuk menghancurkan tempat ini. Begitu dia menghancurkan tempat ini, akan sulit baginya untuk menemukan terowongan luar angkasa lain untuk menuju ke alam semesta dewa jahat. Karena mereka bisa mencapai dunia neraka, maka secara alami dia bisa menuju ke alam semesta dewa jahat untuk mendapatkan manfaat. Inilah yang mereka maksud dengan timbal balik. Jika dia menghancurkan tempat ini, dia akan memperingatkan musuh dan menarik perhatian para dewa jahat. Maka, akan sulit baginya untuk memasuki alam semesta dewa jahat. Kamu siaping menyembunyikan dirinya dan mengikuti monster kosong lainnya ke depan, tiba di lokasi terowongan ruang waktu. Tempat ini adalah ruang kosong yang sangat besar. Banyak monster void yang tampak aneh berkumpul di sini, dan ada patung dewa jahat besar yang ditempatkan di sekitar mereka. Patung-patung ini tampaknya memiliki kekuatan dewa karena secara tidak sadar mereka mengeluarkan segala jenis kekuatan jahat, gelap, dan memutar yang membentuk wilayah dewa jahat. Terlebih lagi, kekuatan ini menyelimuti seluruh area, menutupi setiap sudut. Segala sesuatu yang bukan milik dewa jahat akan dipelintir dan dirusak. Ini adalah kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan. Untungnya, topeng tak berbentuk siaping dapat menyembunyikan auranya dan garis keturunan neraka emas gagak dapat memblokir distorsi kekuatan dewa jahat. Kalau tidak, dia akan diperhatikan saat dia memasuki tempat ini. Saya harus berhati-hati, jika tidak, saya mungkin diperhatikan. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa patung-patung ini mengandung benang kekuatan dewa jahat. Mereka menembus dunia neraka dan terus-menerus memindai. Jika dia melakukan sesuatu yang aneh dan diketahui, maka dia pasti akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Tapi dia telah melakukan terlalu banyak hal seperti menyelinap ke sarang orang lain dan dia sudah terbiasa. Ketabahan mentalnya telah meningkat beberapa kali lipat dan tentu saja, dia tidak akan terguncang oleh hal sekecil itu. Apakah ini terowongan luar angkasa? Siaping melihat ke depan. Di bagian terdalam alun-alun, ada sebuah gerbang hitam raksasa. Tampaknya itu adalah gerbang luar angkasa dan ada berbagai macam diagram dewa jahat yang terukir di atasnya. Ada banyak rune dewa jahat dan mengandung kekuatan ruang waktu yang menakutkan. Sepertinya gerbang luar angkasa ini menghubungkan dunia neraka dan alam semesta dewa jahat. Setelah monster-monster kosong ini tiba di terowongan ruang waktu, mereka sepertinya tetap di tempatnya, menunggu untuk diperiksa. Sinar cahaya dewa jahat gelap menyelimuti mereka, menyebabkan tubuh monster kosong ini berubah menjadi ilusi, memperlihatkan ruang di dalam tubuh mereka. Sepertinya perut mereka adalah tas dimensional yang bisa diisi banyak hal. Perut mereka sepertinya dipenuhi dengan segala macam sumber daya yang telah mereka rampas dari seluruh neraka. Jelas sekali, monster hampa ini telah melahap sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh neraka. Kebanyakan dari mereka tidak dimakan sendiri, tetapi dibawa kembali ke sini untuk mengirim sumber daya kembali ke alam semesta dewa jahat. Jadi begitu, Siaping segera mengerti mengapa mereka melakukan ini. Itu karena benda-benda dari alam semesta lain, meskipun terlihat bagus di permukaan, masih perlu diperiksa. Khususnya, invasi spesies dapat menjadi bencana besar bagi alam semesta ini. Ini karena spesies neraka pada dasarnya tidak memiliki musuh alami di alam semesta dewa jahat. Jika mereka secara tidak sengaja memasuki alam semesta dewa jahat, mereka akan menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem dan terus berkembang biak. Pertama-tama, alam semesta dewa jahat sudah sangat lemah. Jika mereka melakukan hal seperti ini, itu akan mempercepat kehancuran alam semesta dewa jahat. Oleh karena itu, tanggungan dewa jahat ini sangat berhati-hati. Bahkan jika mereka membawa kembali sejumlah besar sumber daya dari dunia infernal, mereka masih harus memeriksanya berulang kali untuk mencegah spesies dari dunia infernal menyerang alam semesta dewa jahat dan menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah. Faktanya, dewa jahat kosmos juga telah mengalami pelajaran yang sangat menyakitkan, itulah sebabnya mereka menerapkan tindakan inspeksi semacam itu. Saat itu, mereka secara tidak sengaja membawa kembali beberapa benih rumput neraka dari alam infernal. Ini adalah rumput liar yang tumbuh di alam infernal. Warnanya benar-benar merah seperti darah dan terlihat sangat cantik. Setelah benih rumput neraka ini memasuki alam semesta dewa jahat, mereka benar-benar bertunas di banyak negeri. Bisa dibayangkan hasilnya, tanaman yang dapat bertahan hidup di neraka ini sangat kuat. Saat mereka memasuki alam semesta dewa jahat, mereka dengan cepat berkembang biak. Hanya dalam waktu singkat, mereka menjangkau banyak wilayah. Bagaimana tanaman yang hidup di rumah kaca dibandingkan dengan rumput neraka yang hidup di neraka. Hutan lebat langsung mati, hanya rumput neraka yang bisa bertahan. Mereka bahkan bisa menelan unsur hara tanah sehingga menyebabkan tanah mengering. Apalagi mereka tidak takut terbakar api. Mereka bahkan bisa menelan energi api. Beberapa tanggungan dewa jahat mencoba melenyapkan rumput neraka tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Rumput neraka yang terbentuk sungguh mengerikan seperti jebakan neraka. Begitu anggota dewa jahat masuk, mereka akan langsung mengikatnya dan menelan daging dan darahnya. Ini akan memungkinkan rumput neraka tumbuh semakin kuat. Bisa dibayangkan hasilnya, karena meluapnya rumput neraka, banyak bidang tanah menjadi wilayah rumput neraka, membentuk wilayah terlarang mutlak. Pada saat yang sama, para dewa jahat tidak sanggup menghancurkan tanah di sini karena alam semesta dewa jahat sudah lemah. Jika mereka menghancurkan lebih banyak daratan, itu akan mempercepat kehancuran alam semesta dewa jahat. Jadi, mereka hanya bisa membiarkan rumput neraka tumbuh. Bagaimanapun, bagi alam semesta dewa jahat, itu hanyalah tanaman menakutkan lainnya. Pada saat ini, banyak tempat di alam semesta dewa jahat yang masih memiliki rumput neraka yang tumbuh. Namun karena pelajaran seperti itu, mereka mengalami kerugian besar. Mereka mengingat hal ini dan menghentikan invasi dari alam semesta lain jika terjadi bencana besar. Invasi. Mata Siaping berbinar. Jika dia ingin mempercepat keruntuhan alam semesta dewa jahat, maka dia harus menyperburuk keadaan. Itu mungkin ide yang bagus. Dia ingat ada beberapa makhluk menakutkan di neraka seperti semut neraka. Makhluk-makhluk ini memiliki daya hidup yang sangat kuat dan tumbuh sangat cepat. Miliaran semut neraka akan muncul dan begitu muncul, mereka akan membentuk bencana alam. Kemanapun mereka lewat, semuanya akan berubah menjadi tanah tandus. Mereka memakan semuanya dan menelan semuanya. Jika jumlahnya cukup, seluruh dunia akan dimakan oleh mereka. Selain itu, pertahanan dan serangan semut neraka berada di luar jangkauan. Mereka mungkin lemah secara individu, tetapi jika jumlahnya miliaran, mereka tidak terkalahkan. Mereka bisa mencerminkan semua teknik, api, es, dan segala sesuatu yang lain tidak berguna melawan mereka. Untungnya, neraka memiliki makhluk yang bisa melawan semut neraka, jika tidak, seluruh neraka akan menjadi dunia mereka. Tapi semut neraka tidak punya musuh di alam semesta dewa jahat. Jika spesies seperti itu ditempatkan di alam semesta dewa jahat, itu pasti akan membawa masalah besar bagi mereka. Siaping sebenarnya telah mengumpulkan banyak semut neraka dan menempatkannya di dunia klasik pegunungan dan lautan. Namun di bawah kendali sapi hijau, semut neraka tidak mampu membentuk skala besar di dunia klasik pegunungan dan lautan. 2863. Tapi ini hanya ide siaping. Adapun cara melakukannya, dia hanya akan tahu setelah memasuki alam semesta dewa jahat. Karena mereka telah menunggu lama, monster-monster kosong ini sepertinya sedang mengobrol dengan santai. Saudaraku, bagaimana kentunganmu kali ini? Monster kosong bertanya dan menatap temannya. Tidak banyak. Akhir-akhir ini, jumlah pesawat neraka tingkat rendah semakin berkurang dan jaraknya semakin jauh. Terkadang, butuh waktu lama untuk menemukannya. Monster kosong menggelengkan kepalanya. Disebutkan bahwa pasar sedang tidak bagus dan keuntungan mereka menurun. Itu karena mereka akan mendapat komisi dari sumber daya yang mereka rampas. Semakin banyak mereka menjarah, semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh. Tentu saja mereka semua sangat antusias. Bodoh, manfaat apa yang ada di alam neraka tingkat rendah. Setan-setan di sana semuanya miskin dan bahkan jika kita membunuh mereka semua, kita tidak akan mendapat manfaat apapun. Kalau kita memang ingin kaya, kita harus menuju ke level menengah atau bahkan level tinggi. Monster kosong di samping berkata dengan nada menghina. KK, apa menurutmu aku tidak tahu. Tapi level tinggi itu sulit ditembus dan kita tidak akan mendapatkan banyak keuntungan meski kita bertarung sampai mati. Jika kita bisa menghancurkannya, lalu mengapa saya harus repot-repot dengan yang berlevel rendah itu. Monster kosong itu tertawa. Itu bukanlah hal yang bodoh dan semua orang tahu bahwa ada banyak manfaat di alam neraka tingkat tinggi. Masalahnya, apakah manfaat tersebut begitu mudah didapat? Terutama pesawat neraka tingkat tinggi di mana terdapat banyak iblis yang kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Biarpun monster kosong itu kuat, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos. Lebih penting lagi, untuk menerobos pesawat neraka tingkat tinggi membutuhkan monster kosong dalam jumlah besar. Jika jumlahnya terlalu banyak, kekayaan mereka akan berkurang banyak. Selain itu, mereka tidak akan mendapat banyak komisi dari pertempuran semacam itu. Jika itu masalahnya, maka mereka sebaiknya mencari pesawat neraka tingkat rendah dan mengambil semua keuntungannya. Itu benar, tidak aman untuk menyerang alam neraka yang lebih tinggi. Ku dengar markas mengumpulkan satu triliun monster kosong dan berencana menyerang neraka teratai hijau itu. Pada akhirnya, mereka semua musnah. Tidak ada satu pun dari mereka. Mereka berhasil melarikan diri. Itu kerugian besar. Sekarang markas besar dan dewa jahat sangat marah. Mereka ingin menyelidiki petinggi yang memberi perintah. Ku dengar beberapa petinggi dieksekusi oleh dewa jahat karena ini. Monster kosong berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin. Aku juga mendengarnya. Awalnya, aku mengira itu hanya lelucon. Aku tidak menyangka itu benar. Apakah iblis-iblis itu benar-benar menemukan cara untuk menghadapi antek-antek dewa jahat? Banyak monster kosong di samping juga menajamkan telinga mereka. Merasa sangat penasaran. Mereka pasti sudah menemukannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin satu triliun monster hampa bisa mati dengan mudah? Bahkan tidak ada satu jiwapun yang berhasil melarikan diri. Ini terlalu mengerikan. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun sejak kita menderita seperti itu. Kehilangan. Monster kosong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku sudah lama mendengar bahwa dunia neraka ini sangat menakutkan. Konon di zaman terakhir, banyak dewa iblis yang lahir di sana dan mereka tidak kalah dengan alam semesta dewa jahat kita. Monster kosong lainnya berkata dengan muram, bahkan jika para dewa iblis ini telah jatuh, siapa yang tahu kartu truf macam apa yang mereka tinggalkan? Bahkan jika mereka mendapatkan artefak dewa yang menakutkan, itu masih cukup untuk melukai kita. Ekspresinya sungguh serius karena kekuatan para dewa sangat menakutkan. Sekalipun mereka terjatuh, mereka masih bisa menimbulkan ancaman yang tak ada habisnya. Ini adalah pelajaran yang mereka peroleh dari terbukanya banyak alam semesta. Sepertinya saya tidak bisa datang ke dunia neraka untuk saat ini. Saya harus mengajukan transfer untuk menyerang alam semesta lain. Dengan begitu, akan lebih aman. Jika tidak, jika iblis neraka teratai hijau menemukan kita, kita menang kita bahkan tidak tahu bagaimana kita mati. Banyak monster kosong berkata dengan sedikit ketakutan. Itu benar. Sebelum kita tahu bagaimana iblis-iblis itu membunuh kita, yang terbaik adalah kita tetap di markas dan tidak keluar. Kalau tidak, yang akan kita buru bukanlah kita, melainkan iblis yang memburu kita. Beberapa monster hampa mau tidak mau menganggupkan kepala. Oke, berhenti ngobrol di sini. Giliranmu untuk memeriksa. Cepat dan jangan ganggu istirahatku. Seorang inspektur berteriak. Saat dia melihat monster hampa ini berlama-lama, dia sedikit kesal. Saya datang. Ketika mereka mendengar itu, banyak monster kosong berjalan ke depan. Kamu. Pada saat ini, sosok siaping melintas dan segera muncul di atas bulu salah satu monster kosong. Tubuhnya seperti titik kecil bagi monster-monster kosong ini, sebuah eksistensi yang mirip dengan kutu. Mem, batalkan nomor monster NHG-9900. Tidak ada masalah dengan pemeriksaan. Silakan masuk. Seorang inspektur memindai dan setelah tidak menemukan masalah, dia melambaikan tangannya dan membiarkan monster kosong di depan memasuki terowongan spasial. Baiklah, saudaraku. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Monster void menyambut mereka sebelum memasuki terowongan ruang waktu. Gemuruh gelombang. Detik berikutnya, siaping mengikuti void monster ke dalam terowongan ruang waktu. Ini. Setelah memasuki terowongan spasial, mata siaping membelalak. Ia menyadari bahwa terowongan spasial itu transparan dan menunjukkan situasi di luar. Di luar terowongan spasial ada dunia kacau yang tak terbatas. Arus udara kacau yang mengerikan memenuhi tempat itu dan kekuatan ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya. Makhluk hidup biasa akan langsung hancur jika mereka memasuki kehampaan yang kacau. Bahkan orang bijak biasa pun tidak dapat bertahan hidup dalam kehampaan yang kacau seperti ini. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka setidaknya harus berada di alam kuno abadi. Tentu saja, mereka hampir tidak dapat bertahan hidup. Jika mereka bertemu monster menakutkan di kehampaan yang kacau, mereka mungkin akan tertelan dalam satu gigitan dan mati tanpa mayat utuh. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa tidak ada apapun dalam kehampaan yang kacau, seolah-olah tidak ada. Bahkan dengan mata neraka gagak emas, dia tidak dapat melihat apapun. Di mana-mana dipenuhi kehampaan, seolah-olah itu adalah kehampaan yang mati. Pantas saja dewa jahat yang bisa menjelajahi kehampaan yang kacau membutuhkan waktu lama untuk menemukan alam semesta baru. Jadi, kehampaan yang kacau itu begitu besar. Siaping merasa wawasannya telah diperluas. Dia berpikir bahwa alam semesta cukup besar tetapi dibandingkan dengan kehampaan yang kacau, itu hanyalah sebuah titik kecil. Alam semesta satu demi satu tersebar di sekitar kehampaan primal, seperti setitik debu. Hualala gelombang. Monster kosong itu melakukan perjalanan di terowongan spasial dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya hal itu didukung oleh kekuatan ruang waktu dari terowongan spasial saat ia melintasi seluruh terowongan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, tujuh hari tujuh malam berlalu. Setelah sekian lama, akhirnya mencapai akhir. Ini adalah alam semesta dewa jahat. Siaping menyipitkan matanya dan melihat alam semesta yang luas di ujung terowongan spasial. Namun, alam semesta dewa jahat ini jelas berbeda dengan dunia neraka. Itu memancarkan energi dan aura yang luar biasa. 2864 Ini benar-benar alam semesta yang sangat jahat. Siaping menatap alam semesta dewa jahat. Meskipun dia tidak bisa melihat keseluruhan alam semesta dewa jahat dan hanya bisa melihat sebagian saja, itu sudah cukup untuk menampilkan puncak gunung es alam semesta dewa jahat. Alam semesta dewa jahat benar-benar hitam dan dipenuhi energi kacau, terdistorsi, jahat, gelap, dan lainnya. Energi gelap yang mengerikan menyelimutinya dan terus berjatuhan. Setiap gumpalan energi gelap tampak hidup. Makhluk hidup biasa tidak akan mampu menahan tekanan mental yang kacau dan jahat seperti itu. Mereka akan menjadi gila dan otak mereka bahkan mungkin meledak. Seperti informasinya, memang diambang kepunahan. Sudah waktunya untuk reinkarnasi berikutnya. Siaping mengaktifkan mata gagak emas neraka dan menemukan bahwa alam semesta dewa jahat yang seharusnya sempurna kini dipenuhi dengan lubang-lubang padat yang terhubung dengan kehampaan kacau di luar alam semesta. Itu seperti sebuah planet yang memiliki banyak lubang di dalamnya. Banyak tempat runtuh. Dari kedalaman alam semesta dewa jahat, ada aura pembusukan dan kehancuran. Itu seperti orang tua yang akan meninggal karena usia tua. Jika mereka tidak mendapatkan sumber alam semesta yang cukup, alam semesta dewa jahat mungkin akan hancur. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam semesta dewa jahat, termasuk dewa jahat, akan mati. Tidak mengherankan jika para dewa jahat begitu gila dan ceroboh. Tentu saja, apa yang disebut kehancuran itu relatif terhadap umur alam semesta itu sendiri. Jika dibandingkan dengan umur manusia, bahkan jika miliaran era telah berlalu, alam semesta dewa jahat tidak akan berada dalam bahaya kehancuran. Dapat dikatakan bahwa manusia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kehancuran alam semesta. Hanya dewa kematian yang mengkhawatirkan hal seperti itu. Ledakan. Pada saat ini, monster kosong yang dimiliki Siaping akhirnya mencapai ujung terowongan ruang waktu. Dalam sekejap, dia muncul di alam semesta dewa jahat. Oh tidak, aku menjadi sasaran. Apakah ini perasaan ditolak oleh sumber alam semesta lain? Dalam sekejap, Siaping merasakan ada kebencian di mana-mana di sekitarnya. Sepertinya seluruh alam semesta sedang mengincarnya. Itu seperti kekuatan asal yang misterius dan kuat mencoba mengusirnya. Namun, budidayanya hanya di alam arcaik yang sempurna. Bagi alam semesta dewa jahat, dia hanyalah sebuah titik kecil. Hanya dewa yang layak mendapat perhatian sumber alam semesta. Selain itu, alam semesta dewa jahat berada di usia senja dan tidak begitu menakutkan seperti saat berada di puncaknya. Oleh karena itu, kekuatannya terhadap musuh-musuh eksternal telah dilemahkan berkali-kali. Meski begitu, kekuatannya masih ditekan oleh sumber alam semesta dewa jahat setidaknya 50%. Tidak mengherankan jika makhluk hidup dari alam semesta berbeda harus sangat berhati-hati saat memasuki alam semesta lain. Bagaimanapun, penindasan terhadap kekuatan terlalu parah. Jika mereka menghadapi lawan yang kuat, mereka mungkin akan mati. Apalagi jika mereka menyinggung sumber alam semesta, mereka akan menjadi sasaran sumber alam semesta. Mereka pasti akan menemui kemalangan. Pada saat ini, dia bisa merasakan aura kemalangan yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya. Saya adalah makhluk dari alam semesta dewa jahat. Saat itu juga, Siaping tidak ragu-ragu dan segera mengedarkan otoritas dewa setan sejati. Seketika, kekuatan dewa iblis tertinggi menyelimuti seluruh tubuhnya, tampaknya memutarbalikkan hukum asal mula alam semesta. Itu menggantikan hukum asal usul. Dia, itu adalah alam semesta Tuhan. Sumber kekuatan alam semesta Tuhan. Seolah-olah aura Siaping telah benar-benar berubah dan menyatu dengan Vingat Universi, menyebabkan dia menjadi bentuk kehidupan dari Vingat Universi. Seolah-olah dia dilahirkan di alam semesta dewa iblis. Jika itu, 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 dia dewa Tuhan Tuhan Tuhan, dari Tuhan, dia memilikinya, satu, dia, 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 dia dari dunia palsunya. Tidak mungkin, dia benar-benar berhasil. Mata Siaping membelalak. Dia menganggapnya sulit dipercaya. Kekuatan dewa alam semesta terlalu menakutkan. Tidak heran dia pernah menjadi salah satu dewa iblis terkuat di neraka. Kekuatan dewa yang bisa menipu semua hukum alam semesta sungguh menakjubkan. Jika dewa jahat memiliki kekuatan seperti itu, neraka tidak akan bertahan lama. Itu akan dimakan oleh alam semesta dewa jahat saat ditemukan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari betapa kuatnya dewa iblis sejati. Dia bertanya-tanya bagaimana dewa iblis bisa jatuh. Aliran waktu di alam semesta dewa jahat berbeda dengan neraka dan alam semesta utama. Sebagai orang bijak primordial, siaping dengan cepat merasakan bahwa aliran waktu di alam semesta dewa jahat berbeda dari alam semesta miliknya. Faktanya, wajar jika alam semesta yang berbeda memiliki aliran waktu yang berbeda. Beberapa memiliki aliran waktu yang lebih cepat. Beberapa memiliki aliran waktu yang lebih lambat. Alam semesta seperti neraka dan alam semesta utama memiliki aliran waktu yang sama. Itu jarang terjadi. Dia menyipitkan matanya dan merasakan hukum ruang dan waktu. Dia mendapatkan perbandingan aliran waktu antara alam semesta dewa jahat dan alam semesta utama. Tidak diragukan lagi, aliran waktu di alam semesta dewa jahat jauh lebih cepat. Sehari di alam semesta utama sama dengan 100 tahun di alam semesta dewa jahat. Ini adalah rasio waktu yang sangat mengerikan. Itu berarti jika dia tinggal di alam semesta utama selama beberapa hari, beberapa ratus tahun akan berlalu di alam semesta dewa jahat. Di sisi lain, meskipun beberapa ribu tahun berlalu di alam semesta dewa jahat, hanya beberapa lusin hari yang akan berlalu di alam semesta utama. Aliran waktu di alam semesta dewa jahat sangat cepat. Sepertinya saya bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Siaping menyentuh dagunya dan merasa sangat puas. Jika dia mengoperasikan jam abadi, dia bisa mengatur aliran waktu. Masalahnya adalah hal itu akan menghabiskan banyak energi. Sekalipun dia kaya, dia tidak mampu membeli konsumsi sebesar itu. Namun, hal itu berbeda di alam semesta dewa jahat. Dia tidak membutuhkan banyak tenaga. Terlebih lagi, dia adalah seorang bijak primordial. Dia memiliki umur yang kekal. Dia tidak perlu peduli dengan konsumsi waktu. Dia tidak perlu khawatir akan kematian karena usia tua. Biarkan aku mempelajari situasi tempat ini terlebih dahulu. Siaping menyipitkan matanya dan mulai menjelajahi tempat ini. Saat ini, di dunia klasik pegunungan dan lautan, apa yang sedang terjadi, internetnya terputus. Tan Menglu, Chong Xiaokian, dan yang lainnya berteriak. Wajah mereka hijau seperti tanaman. Mereka sedang bertempur dalam pertarungan kelompok yang penting dan akan segera dimusnahkan. Namun, internet telah terputus saat ini. Itu tidak bisa dimaafkan. Mereka dipenuhi amarah. Pasti bupati, bajingan itu tidak suka kita online setiap hari, jadi dia memutus sambungan kita. Chong Xiaokian mengertakkan gigi. Ini tidak akan berhasil. Kita harus mencari guru untuk menyelesaikan masalah ini. Kita boleh melewatkan makan, tapi kita tidak bisa melewatkan internet. Teriak Tan Menglu. Gaya lolis yang lain mau tidak mau mengangguk setuju. Mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa internet. Itu lebih buruk daripada berada di penjara. 2865. Astaga. Saat ini, sapi hijau muncul di samping Tan Menglu dan yang lainnya. Kakek, ada apa dengan internet? Kenapa tiba-tiba terputus? Bisakah Anda memperbaikinya dengan cepat? Ketika Chong Xiaokian dan yang lainnya melihat sapi hijau itu, mereka segera mencarinya seperti pemain komputer rusak yang mencari manajer jaringan untuk menyelesaikan masalah. Oh, begini. Guru telah pergi ke alam semesta lain. Internet tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat karena tidak ada sinyal di alam semesta lain. Sapi hijau itu menjelaskan. Alam semesta lain. Mendengar ini, Chong Xiaokian, Tan Menglu, dan para gaya lolis menjadi bingung. Mereka tidak memiliki konsep tentang alam semesta, apalagi alam semesta lainnya. Seperti ini. Sapi hijau menjelaskan konsep banyak alam semesta kepada mereka. Apa, Tuan Bajingan ini telah pergi ke alam semesta lain? Bagaimana dia bisa berlari begitu cepat? Dan dia bahkan memutus koneksi internet kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Tan Menglu berubah menjadi hijau. Dia tidak peduli untuk pergi ke alam semesta lain. Baginya, itu hanyalah perubahan lokasi. Itu bukan masalah besar. Masalah yang paling penting sekarang adalah mereka tidak bisa online. Seolah-olah mereka pergi ke tempat terbelakang tanpa sinyal apapun. Mereka terputus begitu saja dari dunia. Awalnya, tidak ada sinyal di dunia neraka. Namun, setelah ras cacing lubang hitam membuka terowongan spasial, mereka tampaknya telah memasukkan sinyal jaringan virtual semesta ke dunia neraka. Begitulah cara mereka bisa online di neraka. Namun, tidak ada cara untuk pergi ke alam semesta dewa jahat. Semua sinyal telah terputus. Tidak mungkin, dia pergi ke alam semesta lain. Para gaya loli tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada begitu banyak alam semesta di dunia ini. Selain itu, mereka hanya tinggal di salah satunya. Itu membuka mata. Selanjutnya, pihak lain telah meninggalkan alam semesta mereka. Bahkan pemimpin ras gaya mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Orang menakutkan macam apa yang mereka ikuti. Semuanya tercengang. Benar. Memutuskan sambungan internet adalah masalah yang sangat serius. Bisakah bupati segera kembali? Apa bagusnya pergi ke alam semesta lain yang tidak ada internetnya? Chong, siao kian berteriak. Sayangnya tidak. Guru tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Sapi hijau itu menggelengkan kepalanya. Waktu yang singkat. Seberapa pendekah itu? Tan mengeluh sangat merasakan masalah ini. Itu karena aliran waktu di dua alam semesta berbeda. Sehari di alam semesta modern sama dengan seratus tahun di alam semesta Dewa Iblis. Saat ini, guru akan tinggal di alam semesta Dewa Iblis setidaknya selama beberapa ratus tahun sebelum kembali. Tapi mungkin hanya beberapa hari telah berlalu di alam semesta modern. Banteng hijau menunjukkan bahwa ia akan tinggal setidaknya selama beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Saya tidak akan bisa online selama ratusan tahun. Lebih baik aku mati saja. Wajah Tan mengeluh dan Chong, siao kian pucat pasi. Memikirkan bagaimana mereka tidak bisa online selama ratusan tahun, rasanya seperti masuk penjara. Tidak, itu bahkan lebih buruk daripada masuk penjara. Apa kesalahan mereka? Apakah mereka harus diperlakukan seperti ini karena suka bermain game online? Sejujurnya, mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa akses internet. Benar, bukankah dunia klasik pegunungan dan lautan menggunakan jalur spasial? Kita bisa kembali ke alam semesta asal kita. Tidak perlu tinggal di tempat membosankan ini bersama Tuan Bajingan itu. Tan mengeluh segera memikirkan hal ini. Ini tidak akan berhasil. Lorong spasial tidak lagi dapat dihubungkan. Sapi hijau itu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan mengapa pegunungan dan lautan klasik dapat terhubung ke tempat yang berbeda adalah karena ia dapat merasakan simpul spasial di tempat lain. Keduanya akan beresonansi dan membentuk jalur spasial. Namun, mereka sekarang berada di alam semesta lain, dan tidak ada cara untuk merasakan simpul spasial lainnya. Seolah-olah sinyalnya telah diblokir, tidak mungkin menggunakan dunia klasik pegunungan dan lautan untuk kembali ke alam semesta saat ini. Mati, aku mati. Hidup tidak ada artinya lagi. Dengan bunyi gedebuk, Tan Menglu dan Chong Xiaokian jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat, dan mata mereka kehilangan warna. Asap putih keluar dari mulut mereka, dan seolah-olah jiwa mereka telah naik ke surga. Mereka seperti ikan asin, tidak bergerak. Melihat hal ini, sapi hijau merasa sangat tidak berdaya. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan kecanduan internet mereka, jangan sampai mereka terus terjerumus. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Xiaoping telah menjelajahi pangkalan ini dengan cermat. Kemudian, berdasarkan percakapan monster kehampaan di sekitarnya, dia mengetahui bahwa tempat ini disebut Istana Ruang Waktu. Itu adalah markas yang diciptakan oleh Dewa Jahat, Kunci Pintu, Yogesotot, dan banyak Dewa Jahat lainnya. Itu adalah satu-satunya markas yang digunakan untuk menyerang dunia neraka. Kenyataannya, para Dewa Jahat tidak berada dalam hubungan kerjasama. Mereka berada dalam hubungan yang kompetitif, dan mereka bahkan mungkin menjadi musuh. Mereka juga memiliki kam yang berbeda. Jika Dewa Jahat dari kubu berbeda menemukan alam semesta baru, mereka akan menempatinya sendiri, dan Dewa Jahat dari kubu lain tidak akan ikut campur. Tentu saja, sumber daya alam semesta yang baru ditemukan secara alami akan menjadi milik mereka. Selain itu, Xiaoping juga menemukan bahwa para Dewa Jahat di alam semesta ini biasanya tertidur lelap, atau mereka akan meninggalkan alam semesta Dewa Jahat untuk menemukan alam semesta baru dalam kekacauan. Biasanya mereka tidak muncul. Alasan mengapa mereka tertidur lelap adalah karena terjaga saja akan menghabiskan energi alam semesta dalam jumlah besar. Ini akan mempercepat kehancuran alam semesta Dewa Jahat. Oleh karena itu, sebagian besar Dewa Jahat akan berhibernasi untuk meminimalkan konsumsi alam semesta. Hanya pada saat yang genting barulah kaki tangan Dewa Jahat membangunkan Dewa Jahat untuk bertarung. Tentu saja, beberapa Dewa Jahat yang kuat tidak mau tidur, jadi mereka akan meninggalkan alam semesta Dewa Jahat untuk menjelajahi tempat lain. Jika mereka dapat menemukan alam semesta baru, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memperlambat laju penurunan alam semesta. Selain itu, struktur alam semesta Dewa Jahat juga unik. Ia tidak memiliki apa yang disebut bintang, dan ia melahirkan banyak dunia yang tersebar di berbagai penjuru alam semesta Dewa Jahat. Dikatakan bahwa alam semesta Dewa Jahat memiliki triliunan dunia, dan terdapat banyak makhluk hidup di dalamnya. Setiap Dewa Jahat menguasai setidaknya ratusan juta dunia. Beberapa Dewa Jahat yang kuat bahkan menguasai triliunan dunia, dan wilayah mereka sangat luas. Semua kehidupan dan sumber daya di dunia ini adalah milik Dewa Jahat ini, dan Dewa Jahat lainnya tidak diizinkan untuk terjun ke dalamnya. Jika mereka ingin terjun ke dalamnya, akan terjadi perang Dewa. Jika dulu, para Dewa Jahat sering memperebutkan wilayah, tapi sekarang, situasi seperti itu jarang terjadi. Untuk mencegah kehancuran alam semesta, mereka semua tertidur lelap dan tidak mudah bangun. Oleh karena itu, wilayah alam semesta Dewa Jahat telah terpecah, dan tidak akan ada perubahan apapun lagi. Mari kita tinggalkan istana ruang waktu ini dulu. Siaping memutuskan untuk meninggalkan pangkalan ini dan menjelajahi berbagai dunia di alam semesta Dewa Jahat. Dia ingin menemukan cara untuk menjadi Dewa, atau sumber daya budidaya lainnya. 2866. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Siaping berjalan mengelilingi dunia alam semesta Dewa Jahat. Setelah satu tahun, dia memiliki pemahaman kasar tentang bentuk kehidupan biasa di alam semesta Dewa Jahat. Faktanya, bentuk kehidupan utama dari alam semesta Dewa Jahat adalah ras manusia. Mereka menempati mayoritas dan dapat ditemukan di setiap dunia. Masalahnya adalah ras manusia juga merupakan ras yang paling lemah dan bisa dianggap paling bawah. Jika seseorang harus menggunakan metafora, itu adalah makanan. Para Dewa Jahat sama sekali tidak membutuhkan keyakinan manusia. Mereka memakan rasa takut. Semakin banyak ketakutan yang ada, semakin kuat pula Dewa-Dewa Jahat itu. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menanamkan rasa takut pada manusia dan membuat mereka takut pada Dewa Jahat. Karena itu, manusia di alam semesta ini menjadi sangat menderita. Mereka akan dibantai oleh tanggungan para Dewa Jahat kapan saja. Jika para Dewa Jahat sedang dalam mood, mereka akan menelan manusia di seluruh dunia dan mengubahnya menjadi makanan. Bahkan ketika para Dewa Jahat sedang tertidur lelap, banyak anomali akan lahir di berbagai dunia. Anomali ini dan tanggungan para Dewa Jahat juga akan membunuh manusia biasa. Manusia biasa tidak punya cara untuk membela diri. Tentu saja, ada ahli di antara manusia. Masalahnya adalah jumlah ahlinya terlalu sedikit dan mereka tidak bisa melindungi sebagian besar manusia. Yang terpenting, alam semesta ini telah lama terkikis sepenuhnya oleh kekuatan para Dewa Jahat. Oleh karena itu, jika manusia ingin memperoleh kekuatan, mereka harus terinfeksi energi Dewa Jahat dan mempercayai mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Dewa Jahat. Masalahnya adalah sebagai manusia yang lemah, bagaimana mereka bisa menahan korosi dari kekuatan Dewa Jahat. Oleh karena itu, meskipun manusia ahli memperoleh kekuatan besar, masa hidup mereka sangat singkat. Pada dasarnya, mereka akan terkikis oleh kekuatan Dewa Jahat. Pada akhirnya, jiwa dan tubuh mereka akan runtuh dan mereka akan menjadi monster. Oleh karena itu, manusia di alam semesta ini tidak mempunyai harapan. Mereka adalah makhluk yang seperti makanan. Makanan. Siaping menyipitkan matanya. Dewa-Dewa Jahat di alam semesta ini memperlakukan manusia sebagai makanan dan dia merasa bahwa Dewa-Dewa Jahat adalah makanan. Sejujurnya, setelah memasuki alam semesta ini, garis keturunan neraka emas gagak di tubuhnya mendidih dan memiliki keinginan untuk melahapnya. Dia ingin membakar seluruh alam semesta dan mengorbankan semua Dewa Jahat. Tanpa ragu, jika dia bisa mengorbankan seluruh alam semesta Dewa Jahat, dia pasti bisa meningkatkan kultivasinya ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencapai alam tertinggi. Tentu saja, dia tidak sebodoh itu memperlihatkan kekuatannya. Jika Dewa Jahat menemukannya, dia pasti akan mati. Saat ini, ia masih perlu berkembang secara buruk. Dia harus naik ke alam Dewa agar mampu melawan Dewa Jahat. Namun, meski dia tidak bisa membakar Dewa Jahat sampai mati, dia masih bisa membakar tanggungan Dewa Jahat. Tanggungan ini sangat kuat dan banyak dari mereka adalah ahli demigod. Tubuh mereka juga mengandung energi jahat dalam jumlah besar, yang sangat cocok sebagai bahan bakar. Jika dia bisa membakar sebagian besar bawahan Dewa Jahat sampai mati, budidayanya pasti akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin bisa menerobos ke alam demigod dalam sekali jalan. Di matanya, seluruh alam semesta Dewa Iblis adalah harta karun. Itu hanyalah tempat budidaya tertinggi. Jika hanya aku, efisiensinya akan terlalu rendah. Sepertinya aku harus membuat beberapa tanggungan Infernal Golden Crow dan memiliki bawahan yang tak terhitung jumlahnya untuk membantuku membakar tanggungan Dewa Jahat ini sampai mati. Lalu, aku akan mengambil kesempatan untuk melahapnya. Sejumlah besar energi asal. Siaping menyentuh dagunya. Dia memikirkan cara untuk meningkatkan efisiensi, dan itu adalah dengan menciptakan sejumlah besar ketergantungan Infernal Golden Crow dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta Dewa Jahat. Jika ada cukup tanggungan, bahkan jika masing-masing dari mereka mengorbankan salah satu tanggungan Dewa Jahat, itu masih akan menambah jumlah energi yang sangat besar. Ini menggunakan kekuatan semua makhluk hidup untuk berkultivasi. Selain itu, jika targetnya tersebar, kecil kemungkinannya dia akan mengekspos dirinya sendiri. Menggunakan manusia di alam semesta ini untuk menghadapi Dewa Jahat juga akan mempercepat kehancuran alam semesta Dewa Jahat. Di dunia Dolos, ada sebuah desa kecil tempat tinggal ratusan orang. Terlalu banyak desa seperti itu di dunia ini. Namun saat ini, pemimpin desa yang tenang dan damai itu hancur. Api berkobar di mana-mana, tembok pecah di mana-mana, mayat di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Retakan padat muncul di tanah. Seekor burung aneh yang mengerikan muncul. Kelihatannya seperti burung, tetapi kepalanya seperti kepala kuda. Sayapnya seperti sayap kelelawar, dan tubuhnya bahkan lebih besar dari gajah, bersisik. Kulitnya kotor, dan cakarnya sangat kuat. Tangisannya memekatkan telinga seperti goresan kaca. Ia mencabik-cabik tubuh di tanah dan sepertinya menikmati makan malamnya. Itu adalah burung aneh Siatak, bawahan Dewa Jahat. Pada saat ini, seorang pria parubaya, yang wajahnya berlumuran darah, berlutut di tanah dalam kesedihan dan meratap dengan luka di sekujur tubuhnya. Mengapa? Kenapa tepatnya? Tuhan Siatak, desa kami telah mempersembahkan upeti siang dan malam. Mengapa kamu membunuh semua orang di desa kami? Yang disebut upeti adalah manusia. Karena burung aneh itu suka memakan manusia, maka masyarakat desa memilih untuk mengirimkan seseorang setiap beberapa hari sebagai makanan bagi burung aneh tersebut agar dapat bertahan hidup. Itu adalah hadiah atas hidup mereka. Namun meski begitu, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang mereka kirim untuk mati sebagai makanan, namun burung aneh Siatak tetap membunuh semua orang di desa tersebut. Saya lapar. Burung aneh Siatak meliriknya dan berkata dengan ringan. Lapar. Mendengar itu, pria parubaya itu mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menusup dagingnya. Meski darah mengalir keluar, dia tidak merasakan sakit apapun. Karena betapapun sakitnya tubuhnya, tidak sesakit-sakit di hatinya. Karena burung aneh Siatak kelaparan, orang tuanya yang sudah lanjut usia, istrinya yang cantik, dan dua anaknya yang manis semuanya tewas. Semua mati, semuanya dimakan oleh burung aneh Siatak. Dia masih bisa melihat anggota tubuh yang patah di tanah, serta darah berceceran di tanah. Hanya karena kamu lapar, kamu membunuh seluruh keluarga ku dan membantai seluruh desaku. Lelucon macam apa ini? Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Dia sangat marah. Dia telah bertahan selama beberapa dekade, selalu membungkuk dan mencakar, menanggung penghinaan, tetapi bahkan jika dia bertahan sampai akhir, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Penjilat Bud pada akhirnya selalu tidak mendapat apa-apa. Burung aneh Siatak berkata dia lapar, dan seluruh desa mati. Semua usaha yang dia lakukan dan semua penghinaan yang dia alami sia-sia. Mengapa manusia diperlakukan sebagai makanan oleh monster-monster ini dan dihancurkan sampai mati seperti semut? Mengapa? Marah. Makanan bisa membuat marah juga. Anda hanyalah manusia. Kamu hanyalah makanan kami. Tapi kamu berani menyerangku. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Aku akan memakanmu, kata burung aneh Siatak dengan tenang. Kata burung aneh itu dengan tenang. Baginya, ini adalah hal yang biasa. Apakah pihak lain marah atau senang? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. 2867. Sudah berakhir. Sudah mati. Bagus juga. Ayah, ibu, istri, anak. Aku datang menemuimu. Tapi biarpun aku mati, setidaknya aku akan menggigit sepotong dagingmu. Ketika pria parubaya itu melihat serangan burung aneh itu, wajahnya menjadi pucat. Dia tahu dia bukan tandingan monster ini. Dia tidak bisa melukainya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meski begitu, ia harus menunjukkan kemarahannya. Lagipula dia akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Dong. Pada saat itu, sesosok tubuh turun dari langit. Sebuah tangan besar meraih kepala burung aneh itu dan membantingnya ke tanah. Sebuah kawah besar telah tercipta. Apa? Mata pria parubaya itu membelalak tak percaya. Dia tahu betapa menakutkannya burung aneh itu. Biarpun manusia normal menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa melukainya. Namun, orang yang tiba-tiba muncul telah menamparkan burung aneh itu ke tanah semudah menghancurkan tahu. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, dia melihat nyala api kemasan muncul di tangan sosok itu. Gemuruh. Detik berikutnya, tubuh burung aneh itu terbakar api. Burung aneh itu menjerit nyaring. Itu lebih menyedihkan daripada babi yang disembelih. Tak butuh waktu lama hingga burung aneh itu terbakar menjadi abu tanpa meninggalkan tulangnya. Sudah mati. Ia mati begitu saja. Pria parubaya itu menelan seteguk air liur. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Monster menakutkan yang bisa dengan mudah membantai seluruh desa ini sebenarnya dibunuh oleh manusia misterius ini dengan begitu mudahnya. Tidak, dia telah mati terbakar. Dia telah dibakar menjadi abu. Orang misterius ini tidak lain adalah Siaping. Apakah kamu ingin memiliki kekuatan? Apakah kamu ingin membunuh monster-monster ini dengan tanganmu sendiri? Siaping datang ke depan pria parubaya itu dan berkata langsung. Apa? Pria parubaya itu terkejut. Hatinya sedang kacau. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Tapi dia hanya mengucapkan tiga kata. Saya bersedia. Saat itu, dia mengerti. Tidak masalah apakah manusia ini adalah iblis, dewa, atau apakah dia ingin memanfaatkannya atau melakukan hal lain. Dia menginginkan kekuatan, kekuatan untuk membunuh monster-monster ini. Pokoknya rumahnya hilang, keluarganya hilang, istrinya hilang, dan anak-anaknya hilang. Tapi dia masih hidup. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin membalas dendam pada monster yang menganggap manusia sebagai semut. Bahkan jika dia mati sekarang, dia akan menyeret beberapa monster bersamanya. Dia ingin memberi tahu monster-monster itu bahwa manusia bukanlah makanan yang bisa mereka bunuh dengan mudah. Itu bagus. Siaping dengan lembut mengetuk dahi pria parubaya itu dengan jarinya, dan setetes darah emas gelap segera meresap ke bagian terdalam tubuhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, pria parubaya itu merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Luka-lukanya telah sembuh total, dan bahkan darah di tubuhnya mulai terbakar. Api emas gelap memancar dari setiap pori-pori tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi manusia api. Nyala api seperti itu sepertinya mampu membakar segalanya. Namun, pria parubaya itu tidak panik. Sebaliknya, dia merasakan rasa aman. Seolah-olah kekuatan api ini berasal dari bagian terdalam dari garis keturunannya dan merupakan bagian dari kekuatannya. Kenapa kamu memberiku kekuatan? Kekuatan macam apa ini? Apa yang perlu saya lakukan? Pria parubaya itu memandang siaping dan menekan kegembiraan di hatinya. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu di masa lalu, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak akan mati. Namun dia juga tahu bahwa mendapatkan kekuasaan tidaklah mudah. Dia harus membayar harga. Ini adalah kekuatan dari penguasa tungku. Hal ini mengharuskan penganutnya untuk mengorbankan semua makhluk jahat sebagai hadiah. Semakin banyak makhluk jahat yang kamu korbankan, semakin besar hadiah yang kamu terima. Siaping menjelaskan. Dia ingin menyebut dirinya penguasa neraka, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya. Jika tidak, para dewa jahat akan mengetahui bahwa musuh dari alam semesta lain telah datang ke alam semesta mereka dan akan mencari mereka. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pertumbuhan yang buruk. Jadi, dia mengganti nama yang lebih cocok dan menyebut dirinya Master Tungku. Memang cocok, itu bisa membakar semua makhluk jahat dan mencium segalanya. Korbankan makhluk jahat. Apakah makhluk jahat itu? Pria parubaya itu tercengang. Hantu jahat, roh jahat, antek dewa jahat, dan bahkan dewa jahat. Kata Siaping. Apa, dewa jahat? Pria parubaya itu kaget dan mau tidak mau menelan ludahnya. Dia juga telah mendengar bahwa ada banyak dewa jahat di dunia, dan orang-orang percaya juga telah mempersembahkan banyak pengorbanan. Namun, semuanya adalah harta paling berharga di dunia, atau manusia atau semacamnya. Dia belum pernah mendengar ada Tuhan di dunia yang membutuhkan makhluk jahat itu sebagai korban. Terlebih lagi, mereka ingin mengorbankan dewa jahat. Seberapa menakutkannya mereka? Tidak diragukan lagi, ini adalah dewa menakutkan yang memakan dewa jahat. Kehebatannya melebihi imajinasinya. Gelombang muncul di lubuk hatinya. Benar, siapa namamu? Siaping memandang pria parubaya itu. Saya brower. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali. Ingat, kamu tidak diperbolehkan mengatakan apapun tentang Master Tunku. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Siaping mengeluarkan buku sebab dan akibat dan mencatat nama pria parubaya itu. Seketika, buku sebab akibat mencatat nama pria parubaya itu dan menjalin hubungan sebab dan akibat. Begitu brower membocorkan berita tentang Master Tunku, dia akan langsung mati. Begitu dia ada di buku kehidupan dan kematian, hidup dan matinya akan bergantung pada langit dan bukan dirinya. Ini juga merupakan metode siaping untuk mengurangi kemungkinan terungkapnya identitasnya. Bahkan jika salah satu tanggungannya ditangkap, dia tidak akan bisa membeberkan beritanya dan lokasi pasti dari Master Tunku. Tentu saja, dia juga mendapat manfaat. Setidaknya setelah dia berada di buku kehidupan dan kematian, dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan dewa jahat dan tidak akan mudah dilacak. Saya mengerti. Pria parubaya itu menganggupkan kepalanya dengan serius. Dia tahu betapa menakutkannya dewa itu. Begitu dia memanggil namanya, dia akan ketahuan dan kemanapun dia melarikan diri, dia pasti akan mati. Sebagai makhluk hidup dari alam semesta dewa jahat, dia tahu tentang hukum semacam itu. Sangat bagus. Siaping menunjuk dan seketika, dia mendapat pencerahan. Dia menyampaikan sebagian teknik budidaya pria parubaya, teknik bertarung, dan juga cara membuat tanggungan Master Tunku. Sebenarnya, selama seseorang memiliki sedikit garis keturunan Hell Golden Crow, dia akan menjadi tanggungan. Ini adalah kemampuan korosif yang mengerikan dari garis keturunan dewa iblis. Inilah sebabnya mengapa tanggungan pun bisa diciptakan. Karena semakin banyak makhluk dan tanggungan dewa jahat yang dikorbankan, garis keturunan di tubuh mereka akan semakin tebal dan mereka akan menjadi semakin kuat. 2868 Ketika jumlah tanggungan Hell Crow di alam semesta ini meningkat, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Itu akan seperti bola salju yang menggelinding, yang satu memimpin yang lain, terus bertambah kuat. Dengan bunyi gedebuk, pria parubaya, brower, mengerang dan pingsan di tanah. Jelas sekali bahwa jiwanya tidak dapat menangani begitu banyak kenangan, jadi dia pingsan untuk sementara. Namun, ketika dia bangun, dia akan pulih sepenuhnya. Faktanya, Siaping telah menemukan ribuan tanggungan seperti brower di dunia ini. Mereka tersebar di seluruh dunia untuk menjadi benih tungku. Selama benih ini tumbuh sempurna, benih tersebut akan segera berkecambah. Benar, aku masih harus meninggalkan semut neraka di dunia ini. Siaping melambaikan tangannya dan ratu semut neraka yang gemuk segera muncul di telapak tangannya. Ini juga merupakan asal mula semut neraka. Semut neraka yang besar semuanya lahir dari semut ratu neraka. Ada banyak semut ratu neraka serupa di dunia klasik pegunungan dan lautan. Jumlahnya miliaran, dan terus bertambah banyak. Pada saat yang sama, dia juga dengan paksa mengubah semut ratu neraka ini menjadi tanggungan dan mengintegrasikan mereka dengan kutukan dewa neraka. Oleh karena itu, semut neraka ini dapat dianggap sebagai bawahannya yang cakep. Awalnya, semut neraka ini adalah makhluk dari dunia neraka dan akan menjadi sasaran asal alam semesta dewa iblis. Namun, siaping telah menggunakan kekuatan dewa iblis sejati untuk menipu hukum asal usul alam semesta ini, menyebabkan semut neraka menjadi makhluk asli alam semesta ini. Oleh karena itu, asal usul alam semesta dewa iblis tidak akan terus mengincar semut neraka. Pergi dan berkembang biak di dunia ini. Tidak ada musuh alami semut neraka di dunia ini. Oleh karena itu, setiap sudut bawah tanah di dunia ini adalah wilayah semut neraka. Siaping berkata kepada ratu semut neraka. Ya Tuhan! Induk semut neraka sangat bersemangat. Dunia tanpa musuh alami hanyalah sebuah surga. Bagi ras semut neraka, ini adalah kabar baik yang tak tertandingi. Suara mendesing. Dalam sekejap, siaping melambaikan tangannya dan segera mengirim ratu semut neraka ke bagian terdalam dari sebuah gua di gunung. Saat ini, semut ratu neraka berada pada titik terlemahnya. Ketika miliaran semut neraka tumbuh, ia akan mampu menyapu segalanya. Apalagi mereka pada dasarnya memakan semuanya. Mereka memakan tanah, besi, makhluk hidup, lahar, hantu neter, dan roh jahat. Mereka tidak pilih-pilih sama sekali. Kemanapun mereka pergi, mereka akan mampu bertahan hidup. Selama diberi waktu yang cukup, mereka akan bisa berkembang dengan cepat. Jumlah semut neraka tidak melebihi seratus juta. Jika jumlahnya lebih dari seratus juta, mereka tidak akan terkalahkan. Di dunia ini, dengan tanggungan Tuan Tungku sebagai benih dan semut neraka sebagai pasukan cadangan, tidak akan lama lagi dunia ini akan sepenuhnya dikuasai olehnya. Selain itu, sebagian besar dewa jahat di alam semesta dewa jahat sedang tertidur lelap. Mereka tidak akan mudah bangun, jadi sekarang adalah waktu terbaik untuk memburu mereka. Saat dewa jahat ini bangkit, seluruh alam semesta akan berubah. Akan ada pengikut dan pengikut Tuan Tungku di mana-mana. Baiklah, ayo pergi ke dunia berikutnya. Sambil berpikir, Siaping memindai seluruh dunia dan segera memutuskan untuk menuju ke dunia berikutnya. Lagi pula, ada triliunan dunia seribu besar di alam semesta dewa jahat. Dia baru saja meletakkan fondasi di salah satu dari seribu dunia besar, dan itu masih jauh dari permulaan. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Selama tiga tahun terakhir, Siaping telah berubah menjadi puluhan juta klon. Sebagai penguasa Tungku, dia telah melakukan perjalanan melalui jutaan dunia, menyebarkan benih Tungku dan semut neraka. Karena itu, burung gagak emas yang mengerikan ada di mana-mana. Meski tanggungan ini belum sepenuhnya dewasa, mereka sudah mulai menunjukkan kehebatannya di berbagai dunia. Mereka telah membakar banyak tanggungan dewa jahat sampai mati. Sebagai burung gagak emas neraka, penguasa Tungku, dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar. Sumber energi yang tak ada habisnya melonjak, menyebabkan banyak sel gagak emas yang mengerikan di tubuhnya terbangun. Dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh manfaat besar kali ini, dan kekuatannya meningkat pesat. Tuan, ada masalah. Tepat pada saat itu, Siaping berencana untuk terus menyebarkan benih untuk menambah tanggungan, tetapi suara sapi hijau terdengar di benaknya. Apa yang telah terjadi? Siaping bertanya. Masuk dan lihat. Cong Xiaokian, Tan Mengludan yang lainnya sudah gila. Suara sapi hijau itu dipenuhi ketidakberdayaan. Eh, gila, apa yang sedang terjadi? Memikirkan hal ini, tubuh Siaping melintas dan dia kembali ke dunia klasik gunung dan laut. Seketika, dia melihat Cong Xiaokian, Tan Mengludan beberapa gaya lolis sedang memancing di tepi sungai. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kapan loli ini belajar memancing? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera mengerti apa yang dikhawatirkan oleh sapi hijau itu. Sepertinya mereka memang sudah gila. Oh, Tuhan ada di sini. Tan Menglud memandang Siaping dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia fokus memancing. Apa yang kalian semua lakukan? Mulut Siaping bergerak-gerak. Seperti yang guru lihat, kami sedang memancing. Tan Menglud memancarkan aura seorang biksu yang tercerahkan. Dia sepertinya telah melihat dunia fana dan auranya sepertinya telah menyatu dengan langit dan bumi. Penangkapan ikan. Kenapa kamu tidak memancing? Mengapa kamu tidak online? Siaping bertanya. Ketika mereka mendengar kata itu secara online, tubuh Tan Menglud, Chong Xiaokian dan para lolis lainnya bergidik. Namun dengan sangat cepat, mereka menjadi tenang. Online. Apa yang sedang online? Sesuatu seperti internet hanyalah awan bagi saya. Tidak masalah. Hanya memancing yang bisa memberi kita ketenangan pikiran. Kata-kata Tan Menglud penuh dengan kebijaksanaan. Betul, sejak aku berhenti online, aku menyadari bahwa dunia ini sungguh indah tiada taraf. Langitnya sangat biru, pepohonannya sangat hijau. Ah, bahkan dunia ini begitu luas. Aku bisa jalan-jalan bersama teman-temanku, memancing, memetik bunga, mendaki gunung, menerbangkan layang-layang, dan sebagainya. Setelah meninggalkan dunia internet, hidup saya tiba-tiba menjadi hidup dan memuaskan. Chong Xiaotian menghela nafas, mengungkapkan bahwa hidupnya sangat memuaskan akhir-akhir ini. Sebelumnya, dia online setiap hari dan menghabiskan uang untuk bermain game. Itu hanya membuang-buang waktu, hidup, dan uang. Sekarang, dia sedikit menyesal. Hidup sekarang sangat baik, itu sangat kaya dan penuh warna. Itu tidak menghabiskan uang, dan ramah lingkungan. Dia merasa bahwa pengembangan moral dan kondisi mentalnya telah meningkat pesat. Lalu kenapa kamu tidak membawa umpan saat pergi memancing? Xiaoping benar-benar merasakan ada masalah. Hei hei, ini yang namanya mengambil umpan dengan sukarela. Tahukah kamu cara memancing? Yang anda lakukan hanyalah membunuh dan menghancurkan bunga dan tanaman. Anda bahkan tidak tahu bagaimana memupuk emosi anda. Kamu hanya pria yang tidak sopan. Chong Xiaokian berkata dengan nada meremehkan. Benar, ini adalah dunia memancing tertinggi. Orang seperti anda yang belum pernah memancing sebelumnya tidak akan mengerti. Tan Menglu juga meremehkan Xiaoping. Gaya lolis lainnya juga menganggup penuh semangat. Bukankah kamu baru saja memakan semua umpannya? Little Gold berkedip dan menatap Tan Menglu. Umpan apa? Itu camilan. Meski terekspos, ekspresi Tan Menglu tidak berubah. 2869. Uhuk-uhuk. Mendengar itu, Xiaoping terbatuk. Begitu. Aku sedikit khawatir kalian akan mengalami masalah psikologis setelah sekian lama tidak online. Aku tidak menyangka kalian sudah mencapai level biksu. Sepertinya aku meremehkan kalian. Tuhan, Anda terlalu serius. Itu hanya internet. Bukannya saya tidak bisa hidup tanpanya, tapi internet tidak bisa hidup tanpa kita. Tan Menglu melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia bukan lagi gadis yang kecanduan internet. Setelah empat tahun terputus dari internet, dia sudah menjelajahi dunia. Tanpa internet, itu bukan apa-apa. Hei hei, ini hanya internet. Tanpa jagal sang, kamu tidak akan bisa makan babi. Chong Xiaokian berkata dengan nada meremehkan. Dia sudah beradaptasi dengan dunia tanpa internet. Sebagai seorang raja, pengendalian dirinya sangat kuat. Itu bagus. Lagi pula, kita mungkin harus tinggal di sini selama beberapa ribu tahun. Sepertinya kalian sudah beradaptasi dengan dunia tanpa internet. Aku lega. Xiaoping sangat puas. Saat Xiaoping selesai berbicara, Chong Xiaokian dan Tan Menglu jatuh ke tanah. Mereka sepertinya tidak tahan lagi. Mata mereka berputar ke belakang dan mulut mereka berbusa. Mereka jatuh ke tanah dan terus mengejang. Sudah berakhir, kakak Menglu akan mati. Pikiran sister Xiaokian terluka parah. Dia dalam bahaya. Jepit filtrumnya. Cepat, cubit filtrumnya. Saat para gaya lolis melihat hal tersebut, mereka langsung berteriak dan panik. Mereka mencubit filtrumnya dan memberikan resusitasi mulut ke mulut sebelum mereka diselamatkan. Hiks hiks, kenapa kamu menyelamatkanku? Di dunia tanpa internet, aku lebih baik mati. Pada saat ini, Tan Menglu terbangun dan meratap. Tuan Bajingan, tahukah Anda bagaimana kehidupan saya selama empat tahun terakhir? Sudah seperti setahun. Ini adalah neraka, bukan, tempat yang bahkan lebih menakutkan dari neraka. Di tempat terkutuk ini, tidak ada permainan untuk dimainkan, tidak ada pemula yang bisa disalahgunakan, dan tidak ada netizen yang bisa dibanggakan. Siapa yang tidak tahu kalau netizen itu semuanya jenius? Saya telah memandangi langit biru dan awan putih selama empat tahun. Aku muat dengan hal itu. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa saya harus menontonnya selama beberapa ribu tahun. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Kamu adalah iblis. Bupati, ayo kita kembali. Ini tempat terkutuk. Aku tidak ingin menjadi raja lagi. Aku bisa menyerahkan tahtaku padamu. Chong Xiaokian memeluk kaki Xiaoping dan menangis. Ini. Sudut mulut Xiaoping bergerak-gerak. Empat tahun terputusnya hubungan tidak hanya menyelesaikan kecanduan mereka, tetapi malah menyerah buruk kondisi mereka. Bukankah kamu bilang kamu tidak membutuhkan internet? Kata Xiaoping. Omong kosong, itu semua omong kosong. Faktanya, tanpa internet, setiap hari terasa seperti setahun. Aku bahkan tidak tahan sedetik pun. Tan Menglu menyatakan bahwa dia tidak akan bersikap sok lagi. Dia baru saja membual. Benar, saya bisa bersaksi. Saudari Menglu biasanya makan lebih dari 100 ton sehari, tetapi sekarang dia hanya makan 99,9 ton. Suasana hatinya sedang buruk dan kelaparan. Chong Xiaokian mengangkat tangannya untuk bersaksi. Saya dapat memberitahu. Xiaoping terdiam. Makanya kita harus cepat kembali. Alam semesta omong kosong macam apa ini. Tidak ada internet atau game. Sama sekali tidak bagus. Tan Menglu dan Chong Xiaokian memandang Xiaoping tanpa daya. Sulit untuk kembali. Terowongan ruang waktu itu saat ini ditempati oleh Dewa Jahat Alam semesta Dewa Jahat. Aku tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Xiaoping menemukan alasan karena dia belum menyelesaikan rencananya. Bagaimana mungkin dia ingin kembali secepat itu? Kami sudah mati. Kami benar-benar mati. Chong Xiaokian dan Tan Menglu terbaring lemas di tanah. Wajah mereka pucat, dan sepertinya mereka tidak punya kekuatan lagi. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tepat pada saat itu, Xiaoping mengubah topik pembicaraan. Jalan. Cara apa? Chong Xiaokian dan Tan Menglu membuka mata lebar-lebar dan menatap Xiaoping. Itu untuk membuka terowongan ruang waktu baru untuk menghubungkan alam semesta Dewa Jahat dan Dunia Neraka. Dengan begitu, kita bisa menghindari pengawasan Dewa Jahat dan memasuki alam semesta Dewa Jahat dan Dunia Neraka dengan bebas. Xiaoping memberi mereka ide. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita buka. Mata Tan Menglu berbinar dan dia sedikit bersemangat. Benar, itu hanya menggali terowongan ruang waktu. Ras serangga lubang hitamku pandai menggali terowongan ruang waktu. Ini hanya masalah kecil bagi serangga lubang hitam. Chong Xiaokian berteriak. Ia mengungkapkan bahwa ini adalah bakat rasnya dan itu hanya masalah kecil. Apalagi ada arus kacau yang bisa melenyapkan semua materi. Paling tidak, kalian harus maju ke alam suci primordial, atau bahkan alam suci primordial. Untuk bisa melakukan ini. Xiaoping menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ayo maju. Benar, meskipun kita mati, kita harus menggali terowongan ruang waktu. Siapapun yang berani menghentikan kami untuk mengakses internet, kami akan membunuh mereka. Chong Xiaokian dan Tan Meng Lu mengertakan gigi dan mengeluarkan aura dendam. Benar, kami juga bisa membantu. Beberapa gaya lolis juga berteriak. Saya juga. Little Gold bersorak dari samping. Saat dia melihat itu, mulut Xiaoping bergerak-gerak. Sebelumnya, dia telah memikirkan banyak cara untuk membuat beberapa dari mereka berkultifasi dengan keras tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan. Itu sia-sia. Jika mereka tidak makan dan tidur, mereka sedang bermain-main. Tapi sekarang, demi online, beberapa dari mereka benar-benar gila. Seolah-olah mereka memiliki motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ingin meningkatkan kekuatan mereka. Sejujurnya, dia tidak berbohong. Sebenarnya, alam semesta dewa jahat berada dalam kondisi kehancuran dan terdapat lubang cacing ruang waktu di mana-mana. Dengan menggunakan lubang cacing ini, seseorang dapat menuju ke alam semesta lain. Namun untuk menuju ke alam semesta lain, yang terpenting adalah terowongan ruang waktu. Tanpa terowongan ruang waktu yang stabil dan tersembunyi, seseorang akan tersapu oleh arus energi yang kacau. Dia tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu dan itu tidak perlu. Lagipula, dia bisa menggunakan terowongan ruang waktu yang dibuka oleh dewa jahat kapan saja. Tetapi jika Chong Xiaokian dan Tan Menglu bersedia membantu dan memiliki kekuatan untuk membantu, tentu saja akan lebih baik untuk membuka terowongan ruang waktu baru yang tersembunyi. Dengan begitu, bahkan jika dia menghancurkan terowongan ruang waktu yang dibangun oleh dewa jahat, dia dapat menggunakan terowongan lain untuk memasuki alam semesta dewa jahat. Selain itu, akan lebih aman jika seperti itu. Rasanya seperti membuka pintu belakang ke alam semesta dewa jahat. Apalagi Black Hole Worm memang memiliki kekuatan seperti itu, terutama Black Hole Worm King. Bakatnya belum pernah terjadi sebelumnya dan setelah bergabung dengan garis keturunan dewa iblis gagak emas neraka, itu benar-benar mengubah bakatnya. Dia pasti bisa membuka terowongan ruang waktu di ruang yang kacau. Namun di masa lalu, dia menghabiskan seluruh waktunya bermain game dan menyianyiakan bakatnya. Tetapi jika dia berkultivasi lagi karena masalah ini, dia pasti dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Selain itu, Xiaoping memiliki buah waktu, buah luar angkasa, buah dunia, del dalam jumlah besar. Mereka dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena itu masalahnya, maka aku serahkan ini padamu. Xiaoping tersenyum. Jangan khawatir, ini hanya terowongan ruang waktu. Kami akan segera menanganinya. Chong Xiaokian, Tan Menglu dan beberapa lolis lainnya berteriak keras dan mereka dipenuhi dengan keyakinan. 2870 Saudara Laki-Laki Saat itu, Gaya dan Dumbo muncul di samping Xiaoping. Bodoh, kamu sudah bangun. Xiaoping tersenyum. Dia merasakan kekuatan Dumbo telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia telah maju ke puncak alam suci abad pertengahan. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada Gaya lainnya. Ini juga berkat garis keturunan Golden Crow of Hell di tubuhnya. Itu meningkatkan bakatnya, membuat bakat Gaya-nya melampaui semua Gaya sebelumnya. Lagi pula, meskipun Gaya adalah kesayangan di era alam semesta ini, mustahil untuk dibandingkan dengan iblis terhebat seperti gagak emas neraka. Ras Gaya hanya berpotensi menjadi ras pamungkas, namun bukan berarti mereka pasti berhasil. Namun, gagak emas neraka telah menjadi eksistensi tertinggi. Keduanya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dalam hal kekuatan garis keturunan, ia melampaui Gaya dengan pesat. Pada saat yang sama, berbagai evolusi klasik pegunungan dan lautan telah memberinya manfaat besar. Ini, ini Gaya, ini Gaya. Melihat Dumbo muncul, para Gaya lolis tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat Gaya lain di tempat ini. Terlebih lagi, dia bukanlah pendahulunya yang lahir di Gaya Paradise, melainkan anggota ras yang berkeliaran di luar. Namun, meski sangat jarang terjadi, bukan berarti tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga, kelahiran Gaya adalah keajaiban alam semesta. Bahkan para pendahulu ras Gaya tidak mengetahui bagaimana Gaya dilahirkan. Wajar jika mereka tidak mengetahui keberadaan Dumbo. Lagipula, Dumbo sedang tertidur lelap dan belum pernah bertemu dengan Gaya lolis ini. Saat itu, mereka saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana manusia ini tertular Gaya, tampaknya suster Gaya tidak dianiaya. Segera, mereka mendapat kesan yang baik tentang Siaping. Iya, saya baru bangun tidur karena tiba-tiba saya merasa seolah-olah datang ke tempat yang penuh bencana. Saya merasa tempat ini sepertinya memberikan manfaat yang besar untuk kultivasi saya. Kata Gaya Dumbo. Jadi begitu. Siaping segera mengerti mengapa Dumbo terbangun. Ini karena bakat Dumbo adalah bencana. Dia mengendalikan hukum bencana yang tak ada habisnya dan bisa melahap kekuatan bencana yang tak ada habisnya. Semakin banyak bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, semakin memperkuat kekuatan Dumbo. Dan di dunia ini, adakah bencana yang lebih mengerikan dari runtuhnya alam semesta, kehancuran alam semesta, dan reinkarnasi zaman? Alam semesta dewa jahat sedang menghadapi bencana yang sangat mengerikan, dan di mana-mana dipenuhi aura bencana. Bisa dibayangkan manfaat tempat seperti itu bagi Dumbo. Jika Dumbo dapat melahap energi bencana dalam jumlah yang cukup, tidak akan ada hambatan dalam budidayanya. Dia bahkan mungkin bisa menjadi dewa berdaulat yang bisa mengendalikan energi bencana. Saat itu, kemanapun dia pergi, semua bencana akan surut. Dengan satu perintah, musuh akan langsung mengalami bencana yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan aku membantu masalah terowongan ruang waktu. Kata Bodoh. Meskipun dia tidak tahu cara menggali terowongan ruang waktu, dia bisa membantu melawan bencana yang akan terjadi selama penggalian. Lagi pula, menggali terowongan ruang waktu yang stabil, terutama di primal chaos void, sangatlah berbahaya. Bagus sekali, kakak. Kamu masih yang paling bisa diandalkan di saat-saat genting. Dengan suara deras, Tan mengelut terbang dan memeluk paha Dumbo, terus-menerus menyanjungnya. Haha, dengan tindakan Marsikal Agung Angkatan Bersenjata, masalah ini telah diselesaikan. Chong Xiaokian memberi Dumbo gelar Marsikal Agung Angkatan Bersenjata. Namun, Xiaoping tidak ikut campur dalam masalah ini dan membiarkan mereka bertindak sendiri. Di saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan Dewa Iblis sejati untuk menyembunyikan aura mereka, agar mereka tidak menjadi sasaran asal-usul alam semesta Dewa Jahat. Dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun telah berlalu di alam semesta Dewa Jahat. Selama periode waktu ini, Xiaoping telah melakukan perjalanan melalui miliaran Great Toe Sunwards. Jejak kakinya menutupi setiap sudut Great Toe Sunwards, meninggalkan furnace seeds yang tak terhitung jumlahnya, yang melahirkan sejumlah besar anggota Infernal Golden Crow. Pada saat yang sama, anak-anak gagak emas Infernal ini terus berkembang dan menerima banyak murid. Dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan meningkat secara eksponensial. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para tanggungan ini sudah mendapatkan pengaruh besar di berbagai dunia seribu besar. Mereka bahkan telah membuat nama untuk diri mereka sendiri dan dikenal sebagai penyihir tungku oleh dunia. Banyak tanggungan dewa jahat, roh jahat, monster, dan makhluk lain yang sangat takut pada penyihir tungku ini, karena api di tubuh mereka dapat dengan mudah membakar mereka sampai mati. Api seperti itu seperti musuh alami makhluk jahat. Di masa lalu, mereka bersifat tirani dan memanfaatkan manusia sebagai makanan, menyebabkan banyak dunia memasuki era kegelapan dan ketidaktahuan. Manusia yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Yang mereka andalkan adalah tubuh jahat dan tubuh abadi mereka. Manusia yang lemah bahkan tidak bisa menyakiti mereka, apalagi melawan. Namun, sekarang berbeda. Api pada penyihir tungku ini bisa membakar segalanya. Begitu mereka melakukan kontak dengan mereka, mereka pasti akan mati. Bahkan jiwa mereka akan terbakar menjadi abu. Bisa dibayangkan betapa takutnya makhluk-makhluk jahat ini terhadap penyihir tungku. Awalnya, makhluk jahat ini ingin memusnahkan penyihir tungku. Namun, kecepatan pertumbuhan penyihir tungku terlalu cepat. Selama mereka membakar makhluk jahat ini sampai mati, mereka akan mampu memperkuat kekuatan garis keturunan mereka, menyebabkan kekuatan mereka meningkat pesat. Bisa dibilang tidak butuh waktu lama bagi para furnace wizard untuk tumbuh menjadi ahli di dunianya masing-masing. Kalau bukan karena takut pada dewa jahat, siapa yang tahu berapa banyak tanggungan dewa jahat yang akan dibakar sampai mati. Selama periode waktu ini, semut neraka juga telah berkembang pesat. Setiap sektor memiliki sarang semut neraka, dan jumlahnya mencapai triliunan. Mereka hanya menutupi dunia bawah tanah yang besar, dan mereka jelas akan menjadi makhluk setingkat penguasa. Kemanapun mereka pergi, itu seperti akhir dunia, dan mereka menyapu segalanya dan melahap seluruh makhluk hidup dan materi. Karena penyihir tungku dan semut neraka sama-sama merupakan tanggungan siaping, mereka memiliki hubungan alami satu sama lain. Sampai batas tertentu, penyihir tungku juga bisa meminjam kekuatan semut neraka. Oleh karena itu, dengan kekuatan semut neraka yang mengerikan, penyihir tungku telah lolos dari bencana demi bencana, menyebabkan banyak musuh dan kekuatan yang mencoba memusnahkan penyihir tungku mati. Karena upaya para penyihir tungku ini, siaping juga mengambil kesempatan untuk melahap energi asal kosmik dalam jumlah besar, memungkinkan tubuhnya menyimpan energi dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, budidayanya meningkat ke puncak. Dia tinggal selangkah lagi untuk memahami hukum kehidupan dan kematian dan menjadi orang suci yang tak terkalahkan. Faktanya, tanpa usaha dari penyihir tungku ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk menjadi orang suci yang tak terkalahkan setelah membakar begitu banyak tanggungan dewa jahat.